selamat menikmati untuk formasi perencana jangan lupa guys sebelum masuk ke pembahasan soal mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen channel youtube saya oke guys pada kesempatan ini saya mau meneruskan membahas terkait bocoran soal SKB CPNS perencana jangan lupa guys untuk tonton terkait dengan bocoran soal SKB perencana untuk part 1 part 2, part 3 dan yang terakhir ini adalah part 4 oke guys mari kita belajar bersama-sama yang pertama terkait dengan DPR berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa rancangan undang-undang APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran persangkutan dilaksanakan APBN yang disetujui oleh DPR harus dirinci sampai level apa A organisasi dan fungsi B program C kegiatan dan jenis belanja D komponen dan subkomponen kegiatan E semuanya benar oke jadi jawabannya adalah yang E kita masuk ke dalam pembahasan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa rancangan undang-undang APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang persangkutan dilaksanakan APBN yang disetujui DPR harus dirinci sampai dengan level unit organisasi fungsi program kegiatan dan jenis belanja apabila DPR tidak setuju dengan RUU APBN pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya jadi jawabannya adalah yang E guys jadi A sampai D ini benar jawabannya jadi dalam struktur DIPA atau anggaran pemerintah guys ini terdiri dari yang pertama organisasi dan fungsi kemudian yang kedua Satker guys kemudian baru di bawahnya program di bawahnya ada kegiatan kemudian di bawahnya lagi ada komponen dan subkomponen kemudian di bawahnya lagi baru ada jenis belanja guys jadi strukturnya seperti itu di dalam DIPA APBN pemerintah oke guys paham ya kita lanjut ke soal nomor 2 ini terkait dengan banjir oke kita kecilkan banjir di Tangerang yang terjadi secara berkala rutin setiap tahun merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maka banjir tersebut termasuk ke dalam isu apa A jangka panjang B jangka pendek C mendesak D mendasar E darurat jadi guys kalau misalkan terkait dengan bencana pasti penyelesaiannya harus segera ya guys jadi pasti jawabannya yang C mendesak kita ke pembahasan berdasarkan permasalahan banjir yang terjadi setiap tahun akan mengganggu pembangunan nasional dan aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi tersendat oleh sebab itu perlu diselesaikan segera karena sifatnya mendesak baru setelah itu terselesaikan kita masuk ke dalam isu jangka pendek dan isu jangka panjang jadi jawabannya adalah yang C mendesak oke guys kita lanjut ke soal yang nomor 3 faktor faktor yang menyebabkan warga bermukim di hutan lindung adalah A tidak ada pemukiman B pemerintah tidak tegas C harga lahan mahal D tidak ada peraturan tentang hutan lindung E menjaga hutan lindung dari perusat jadi guys yang menyebabkan orang tinggal di hutan lindung ini adalah karena pemerintah tidak tegas kalau misalkan hutan lindung itu kan pasti ada di daerah pedesaan ya guys tidak mungkin di perkotaan jadi kalau alasan tidak ada permukiman ini adalah alasan yang ada di perkotaan jadi jawabannya salah nah disini jawabannya adalah pemerintah tidak tegas ya karena orang desa kan kemungkinan untuk mencari pekerjaan sangat sempit sehingga di hutan lindung ini kan tanahnya tidak tergarap makanya masyarakat ini mencoba untuk bermukim di hutan lindung dengan menggarap lahan di hutan lindung sehingga dia bisa hidup bisa membiayai keluarganya guys baik untuk berkebun pertanian seperti itu oke kita masuk ke dalam pembahasan kawasan hutan lindung dan konservasi tak masuk wilayah pemukiman dalam sistem administrasi kependudukan dan tidak memiliki batas maupun kode wilayah hutan lindung mayoritas berada di pedesahan sehingga alasan tidak ada pemukiman kurang tepat alasan ini digunakan untuk wilayah perkotaan jadi jawabannya pemerintah tidak tegas karena penduduk bermungkin di hutan lindung lebih faktor ekonomi dengan tentunya memanfaatkan lahan di hutan lindung tersebut oke guys jadi jawabannya yang B baik kita lanjut ke soal yang nomor 4 tujuan perdagangan internasional yang paling utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun kebutuhannya terdapat di negara lain kegiatan ini bisa memberikan beberapa manfaat dan keuntungan bagi masing-masing negara yang saling terlibat berikut ini beberapa manfaatnya kecuali jadi manfaat dari perdagangan internasional itu apa A membantu mempercepat pembangunan B meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara C mendapatkan keuntungan internal dan eksternal D menaikkan devisan negara E menjamin stok kebutuhan pokok nasional kita masuk ke dalam pembahasan ya guys kalau menurut saya jawabannya yang E manfaat dari perjanjian internasional perdagangan internasional adalah mempercepat hubungan antarnegara baik secara bilateral maupun secara multilateral kemudian memungkinkan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan kemudian investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa koyok pemerintah maupun swasta di negara lain yang potensial dan strategis sehingga negara tersebut mendapatkan devisa D meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional E mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh di dalam negeri E mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri sendiri F dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagi lapangan kerja G mendapatkan keuntungan internal dan eksternal jadi manfaat dari perdagangan internasional yang bukan atau kecuali adalah menjamin stok kebutuhan pokok nasional jadi jawabannya yang E guys oke kita bisa lanjut ya guys ke soal nomor 5 pada sebuah desa terdapat 100 orang jumlah penduduknya guys dimana terdapat 40 orang bekerja secara penuh waktu 30 orang 30 orang bekerja paruh waktu 20 diantaranya ingin 10 orang sekolah 8 orang mencari kerja dan 5 orang pensiun 7 orang sedang menganggur dari data di atas berapa orang yang menganggur di desa tersebut jadi ditanya berapa yang menganggur cash dari jumlah penduduk tersebut A 45 orang B 35 orang C 15 orang D 55 orang E 18 orang kita masuk ke dalam pembahasan guys kita kecilkan aja ya guys biar kalian bisa lihat semua jadi disini yang menganggur adalah 20 orang ingin bekerja paruh waktu ingin guys masih ingin berarti dia masih menganggur karena ingin bekerja kemudian 8 orang mencari kerja guys berarti belum punya pekerjaan alias menganggur sehingga 20 ditambah 8 28 kemudian 7 memang sedang menganggur makanya kita tambahkan 7 jadi total penduduk yang menganggur di desa tersebut totalnya 35 orang oh oh ya guys nanti kalian jangan lupa ya pelajari terkait dengan masalah ketenaga kerjaan seperti pengangguran setengah menganggur angkatan kerja bukan angkatan kerja pokoknya kalian pelajari karena itu pasti keluar guys oke kita lanjut ke soal yang selanjutnya nomor 6 kita besarkan pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu namun masih mau menerima pekerjaan adalah pengangguran jenis apa A pengangguran terbuka B pengangguran terselubung C pengangguran sempurna D pengangguran tidak sempurna E pengangguran setengah menganggur jawabannya apa guys jawabannya pengangguran yang setengah menganggur karena mereka sudah bekerja tetapi masih mau menerima pekerjaan alias pekerjaannya belum tetap oke kita masuk ke dalam pembahasan pengangguran setengah menganggur atau biasa disebut dengan under employment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dari segi waktu karena tidak ada lapangan pekerja biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu jadi mereka masih bisa menerima pekerjaan lain itu yang namanya disebut pengangguran setengah menganggur ada ya guys setengah menganggur ada-ada aja bahasanya oke kita lanjut ke soal yang nomor 7 ini terkait dengan pembahasan sungai guys sungai Ciliwung yang mengalir di sepanjang lebih dari 100 km berbentuk dari puluhan mata air yang terpadat di Cisarua Bogor dengan adanya penggunaan bantaran sungai sebagai tempat bermukim dan pendangkalan yang dari sedimentasi yang dibawa dari kawasan hulu menyebabkan sungai Ciliwung mengalami kerusakan apa langkah yang perlu dilakukan oleh seorang perencana dari sisi tata ruang jadi kalian ketika jadi seorang perencana dari sisi tata ruang kira apa yang dilakukan dengan adanya proses sedimentasi dan permukiman yang ada di pinggir sungai jadi optionnya disini A melakukan pengendalian B memanfaatkan C pengawasan D perencanaan E monitoring jawabannya adalah perencanaan guys sepakat gak sepakat ya oke kita masuk ke dalam pembahasan jadi yang namanya suatu proses perencanaan ini biasanya dimulai dari adanya suatu problem atau masalah yang timbul sehingga perlu dicarikan solusinya perlu dipecahkan dan dilanjutkan merumuskan kebijakan dan pelaksanaannya jadi kalau misalkan kalian ada masalah menemukan suatu masalah maka perlu dilakukan perencanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian setelah itu kalian merumuskan kebijakan apa yang akan diambil dan melakukan tindakan atau pelaksanaan jadi jawabannya adalah D perencanaan guys setiap suatu persoalan akan diselesaikan melalui perencanaan guys yang diawali dari suatu problem oke kita lanjut ke soal nomor delapan pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengirimkan 18.850 ekor sapi ke Jakarta kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berdampak positif bagi daerah ini karena permintaan pengiriman sapi terus meningkat setiap tahunnya hubungan kedua provinsi itu berdasarkan apa A mekanisme pasar B supply and demand C sinergitas D interdependency E demand jadi jawabannya apa guys kita masuk ke dalam pembahasan kita kecilkan berkelihatan semuanya sinergitas adalah kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi tentunya untuk memecahkan masalah yang timbul secara bersama-sama jadi kolaborasi antara pemerintah DKI dengan pemerintah Nusan Tenggara Timur terkait dengan sapi ini masuk ke dalam hubungan sinergitas guys oke lanjut kita ke soal yang nomor 9 biar cepat selesai dan kalian bisa cepat ujian saya doakan nilai kalian bagus guys oke karena kalian sudah menonton video saya makasih banget kita masuk ke soal nomor 9 angka partisipasi sekolah atau APS penduduk usia 13 sampai 15 tahun di sebuah kabupaten adalah 90% artinya apa artinya A tingkat kehadiran di SMP rata-rata 95% B ada 5% penduduk usia 13 sampai 15 tahun tidak bersekolah C SMP di kabupaten tersebut hanya mampu menampung 95% dari siswa SMP D ada 5% penduduk usia 13 sampai 15 tahun yang ketampung di SMP negeri E rasio siswa SMP dibagi penduduk usia 13 sampai 15 tahun sebesar Rp 95 sebesar 95% jawabannya yang mana guys jawabannya adalah yang B ada 5% penduduk usia 13 sampai 15 tahun tidak bersekolah silahkan kalian pahami guys jawabannya adalah B oke guys kita lanjut ya oke guys kita lanjut ke soal nomor 10 yang mempengaruhi penawaran dan permintaan adalah A harga B inflasi C pendapatan D selera E ketersediaan produk jadi faktor utama yang mempengaruhi penawaran dan permintaan tentunya adalah harga guys jawabannya adalah A simple ya guys pertanyaannya kita lanjut ke soal yang nomor 11 berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten minimal mempunyai skala berapa jadi RTRW baik nasional provinsi kabupaten kota dan kepulan ini kan skalanya beda-beda guys jadi yang ditanyakan tadi kan skala untuk penyusunan RTRW kabupaten ini skalanya 1 banding 25 atau 1 banding 50 jawabannya yang 1 banding 50 guys 50 ribu maksudnya untuk kabupaten kalau kota baru 1 banding 25 ribu oke kita bahas satu satu persatu peta rencana tata ruang wilayah dibuat dengan skala dimana untuk tingkat nasional skalanya minimal 1 banding 1 juta kemudian kemudian tingkat provinsi skalanya harus 1 banding 250 ribu tingkat kabupaten RTRW harus mempunyai skala 1 banding 50 ribu dan tingkat kota ini harus mempunyai skala 1 banding 25 ribu tingkat pulau atau kepulauan harus mempunyai skala 1 banding 500 ribu itu untuk skala minimal ya guys oke jadi jawabannya yang C lanjut ke soal yang nomor 12 terkait dengan ruang terbuka hijau manfaat RTH atau ruang terbuka hijau sebagai ruang publik adalah kecuali A sebagai sarana mencerminkan identitas daerah B sarana penelitian pendidikan dan penyuluhan C sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial D meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan E meningkatkan keamanan dan keterampilan jadi guys manfaat ruang terbuka hijau apa aja perlu kalian pelajari yang pertama adalah sebagai sarana untuk mencerminkan identitas daerah kemudian sebagai sarana penelitian pendidikan dan penyuluhan yang ketiga sebagai sarana rekreasi aktif pasif serta interaksi sosial 4 meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestis daerah jadi kalau punya taman maka penduduk sekitar akan bangga yang keenam sarana aktivitas sosial bagi anak-anak remaja dan manula tempat pacaran ya guys jadi jawabannya yang bukan adalah meningkatkan keamanan dan ketentraman tidak ada hubungannya jawabannya jawabannya adalah E ini yang perlu kalian pahami ini manfaat RTH guys kalau seorang perencana wajib tahu terkait dengan RTH atau tata ruang lanjut ke soal nomor 13 evaluasi yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya disebut jadi itu termasuk evaluasi metode evaluasi apa A evaluasi eksantai B evaluasi ongoing C evaluasi ekspos D evaluasi pra evaluasi E pasca evaluasi oke guys jawabannya yang A oke kita lihat pembahasan biar jelas menurut PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagi tahapan tahapan apa aja A pada tahap perencanaan evaluasi pada tahap perencanaan biasa disebut dengan eksantai yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagi alternatif dan kemungkinan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya kemudian ada ini ketika sebelum sebelum pelaksanaan ketika sedang pelaksanaan juga perlu dilakukan evaluasi kegiatannya guys namanya evaluasi pada tahap pelaksanaan atau lebih keren disebut dengan ongoing bahasa kerennya rencana ongoing atau pergi-pergi ya guys yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya jadi antara pelaksanaan dengan perencanaan ini sama enggak itu itu dievaluasi ongoing yang ketiga evaluasi expose yaitu evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan tadi pada saat pelaksanaan ini setelah pelaksanaan selesai juga dilakukan evaluasi ini justru evaluasi yang paling penting guys karena pelaksanaannya sudah selesai namanya evaluasi expose kerennya yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian yaitu keluaran hasil dampak program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi baik keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan input dibandingkan dengan output kemudian untuk menilai efektivitas yaitu membandingkan antara hasil dan dampak terhadap sasaran ataupun untuk menilai manfaat yaitu dampak terhadap kebutuhan dari suatu program jadi jawabannya adalah yang eksantai evaluasi eksantai karena pada tahap perencanaan namanya evaluasi eksantai bukan santai ya guys lanjut ke soal nomor 14 ini terkait dengan masyarakat multikultural pelajaran sosiologi guys jadi kalian juga harus belajar terkait dengan sosiologi banyak soal terkait dengan sosiologi kemasyarakat keluar guys oke kita bahas pada tahun 2011 sering muncul pemberitaan tentang NII negara Islam Indonesia Ahmadiyah FPI hingga jaringan teroris di Indonesia terlepas dari buruknya kelompok di atas kelompok tersebut merupakan deretan kelompok sosial yang tidak mendapat perhatian atau atensi dari masyarakat emang iya hanya mendapat perhatian dalam sosiologi kelompok sosial tersebut masuk kategori kelompok sosial apa A. Voluntary B. Occupational C. Gracecraft D. Primary Group E. Public dan Masa jadi jawabannya adalah Voluntary guys kelompok Voluntary adalah kelompok yang tidak mendapatkan atensi dari masyarakat jadi jawabannya adalah Voluntary yang A. Oke lanjut ke soal nomor 15 ada sentimen-sentimen kesuku bangsaan yang memiliki potensi memecah belah dan menghancurkan sesama bangsa Indonesia terlebih dalam masyarakat yang majemuk menghasilkan batas-batas suku bangsa yang didasari oleh stereotip atau label negatif dan perasaan K atau tudingan yang menghasilkan penjenjangan sosial secara primordial dan subjektif berdasarkan problem di atas yang menyebabkan problem sosial pada masyarakat multicultural adalah A politik aliran B antisosial C kepentingan sosial D primordialisme E nasionalisme sempit jadi jawabannya adalah yang D kenapa yang D karena primordialisme adalah pemikiran yang mengutamakan ego kelompok dimana suatu kelompok sosial yang hanya menomorsatukan kepentingan kelompoknya jadi pertanyaan tersebut jawabannya adalah primordialisme mementingkan kelompoknya yang D lanjut ke soal yang nomor 16 ini masih masyarakat multicultural terkait dengan konflik konflik yang terjadi antara etnik dan antaragama seringkali didasari pada permasalahan hubungan antar etnik asli setempat dengan pendatang konflik konflik terjadi karena adanya pengaktifan secara berlebih jadi diri etnik untuk solidaritas dalam perebutan sumber daya yang ada atau kekuasaan dan kekayaan gejala sosial di atas disebut apa apa guys A paternalistik B egocentrisme C etnocentris D primordialisme E kaufinisme jadi gejala sosial tersebut di atas adalah jawabannya yang mana guys yang paternalistik kita bahas ya guys jadi paternalistik ini adalah suatu realitas sosial dimana pendatang lebih berkuasa dan lebih mendominasi peranan dan mempengaruhi di berbagi bidang contohnya Cina menjadi pengendali ekonomi Indonesia contohnya ya guys maka pertanyaan di atas tentu adalah gejala sosial paternalistik gejala sosial ini banyak guys kalian bisa lihat guys disini kalian hafalkan aja guys oke kita masuk ke soal yang nomor 17 syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial adalah A adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok bersangkutan B adanya hubungan timbal balik antar anggota C adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi kepentingan dan kesamaan senasib sepenanggungan D memiliki struktur kaida dan pola perilaku yang sama E memiliki kepentingan yang sama jawabannya yang mana guys kita lihat ke dalam pembahasan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan jadi yang A benar ya guys kemudian adanya hubungan timbal balik antara anggota yang B juga benar ya guys kemudian adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi kepentingan dan kesamaan nasib jadi yang C juga benar ya guys kemudian memiliki struktur kaidah pola pelaku yang sama yang D juga benar ya guys kemudian yang E jadi sistem dan proses untuk kemajuan tiap anggota secara perseluruhan kelompok sosial disini opsinya memiliki kepentingan yang sama salah guys jadi ini jawabannya yang E guys ini ada kata kecuali mohon maaf guys saya lupa hehehe oke guys kita pahami dulu syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial silahkan kalian hafalkan ya guys penting ini oke lanjut ke soal yang nomor 18 hampir selesai guys negara berkembang ini terkait negara berkembang guys merupakan istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kesejahteraan atau perekonomian negara-negara di dunia di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri negara berkembang adalah A pendapatan berkapital rendah B kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi C negara yang mengalami masalah kependudukan D negara yang pendapatannya selalu positif E pertumbuhan ekonomi lambat yang mana guys coba tebak B jadi jawabannya adalah yang B kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi karena yang bukan guys sedangkan opsi ACDE ini benar masuk ke dalam pembahasan jadi guys ciri-ciri negara berkembang apa aja kalian perlu hafalkan ya minimal kalian pahami ciri-cirinya ada yang pertama oh ada 7 guys yang pertama pendapatan perkapita rendah kemudian angka kelahiran dan kematian tinggi enggak juga ya guys yang ketiga sebagian besar penduduk tinggal di perkotaan benar 4 pertumbuhan ekonomi lambat 5 ketergantungan yang tinggi terhadap pertanian dan ekspor 7 ketersediaan lapangan kerja 8 angka kriminalitas tinggi jawabannya yang tadi adalah yang B kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk negara yang sudah maju lanjut ke soal yang nomor 19 silahkan kalian pahami dulu ini oke lanjut ke soal yang nomor 19 cukup panjang ini guys rupanya kita perbesar Pak Agus Agus membeli rumah dengan harga 50 juta dan rencananya akan dilakukan renovasi dengan biaya renovasi sebesar 5 juta rupiah dan kemudian rencananya setelah direnovasi ini dijual guys rumahnya dijual kembali berdasarkan rencana tata ruang ternyata area rumah dia berada yang dia beli akan direncanakan untuk pembangunan rumah tahanan dari pemerintah setempat sehingga berdampak nilai jual rumah mengalami penurunan tentu apabila Pak Agus memaksakan renovasi maka harga rumahnya hanya laku 50 juta dan apabila langsung dijual hanya laku 45 juta pada kondisi seperti ini menurut Anda apa yang harus kalian lakukan bila kalian ini adalah Pak Agus A rumah dijual langsung B rumah tetap direnovasi dan dijual C rumah lama dijual dan tinggal di rumah yang baru D menunggu reaksi dari masyarakat barangkali tidak jadi E rumah direnovasi dan ditinggali beberapa tahun agar harganya naik dulu baru dijual jawabannya adalah yang A jadi guys kalau kalian di posisi Pak Agus ini mending langsung dijual karena makin lama harganya juga makin turun bukan harganya makin naik ya guys malah makin lama kerugianya nanti malah makin besar mending cukup kerugianya 5 juta aja jual aja mumpung kerugianya masih rendah kepembahasan rumah lebih baik dijual langsung walaupun rugi 5 juta karena apabila ditahan kelamaan akan semakin rugi sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu menghindari kerugian dan mengurangi resiko oke lanjut guys lanjut gak guys lanjut aja ya guys lanjut ke soal yang nomor 20 ini soal pendek nih proyek strategis nasional atau yang disingkat biasa dengan PSN adalah proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah mengapa bidang pertanian masuk salah satu proyek strategis nasional apa alasannya guys kok pertanian kok masuk ya guys A harga pangan global yang meningkat B mayoritas semata penjarian penduduk Indonesia dalam bidang pertanian C menjamin stok persediaan pangan nasional D komoditas ekspor Indonesia E agar pemerintah tidak perlu impor pangan jawabannya adalah menjamin stok persediaan pangan nasional guys jadi D masukkan ke dalam PSN proyek strategis nasional agar stok persediaan pangan di Indonesia ini tercukupi guys jadi kalian tidak kelaparan karena isu global terkait pangan ini adalah kelaparan guys berat tahun nanti tahun berapapun 2100 karena kan ada pemanasan global guys jadi banyak orang kelaparan nanti oke lanjut ke soal yang nomor 21 kurang besar kali ya guys dalam rangka meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan maka masing-masing SKPD melaksanakan rapat koordinasi teknis rakornis biasanya dalam melaksanakan rokinis mengundang semua SKPD dan DPR serta mengundang pemimpinan daerah setempat posisi DPR dalam forum SKPD diundang sebagai apa jadi DPR dalam forum SKPD ini diundang sebagai apa A narasumber B panitia C anggota D peserta E pengawas jadi guys di daerah itu kan terdiri dari berbagai dinas dinas sosial dinas kelautan dinas cipta karya dinas perumahan dan dinas sosial dinas lain-lain nah itu namanya SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah namanya guys bersatu menjadi nama SKPD nah SKPD ini tiap tahun minimal sekali pasti melaksanakan suatu kegiatan yang namanya rapat koordinasi teknis ini gunanya untuk mengetahui pencapaian kinerja yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki nah biasanya misalkan dinas sosial maka dia akan mengundang dinas-dinas lain dan DPR serta pimpinan daerah setempat misalkan bupati wali kota maupun gubernur nah disini yang ditanyakan adalah DPR ini diundang sebagai apa tentunya jawabannya adalah sebagai narah sumber karena DPR ini mempunyai tugas atau fungsi sebagai pengawas kemudian maksudnya pengawas kinerja pemerintah kemudian budgeting anggaran dan fungsi lain dari DPR adalah sebagai pembuat suatu peraturan jadi kita masuk ke pembahasan dulu ya guys sebagai narasumber jadi DPR ini diundang sebagai narasumber guys karena DPR ini mengawas kinerja SKPD D sehingga dalam forum SKPD perlu mengundang narasumber dari DPR tujuannya agar mendapatkan masukan terkait kinerjaan dilakukan SKPD dan DPR biasanya memberikan harapan adanya suatu kegiatan diinginkan masyarakat didapilnya oke guys jadi jawabannya adalah A narasumber guys lanjut ke soal yang nomor 22 belakangan ini intensitas kejadian bencana gempa bumi semakin meningkat guys ya guys selama ini kayaknya akhir-akhir ini bencana selalu makin banyak ini terutama pada zona pertemuan lempeng terjadi bencana-bencana tektonik sayangnya banyak pembangunan kawasan strategis nasional pembangunan gedung-gedung yang berada pada zona rawan bencana gempa bumi agar ketika terjadi bencana tektonik bangunan yang telah dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat tidak banyak yang rusak hancur karena terdampak gempa maka setiap pembangunan harus dilampirkan misalkan di pengendaran guys dibentuk dibangun hotel-hotel di pinggir pantai itu kan tidak boleh ya guys harusnya kan dia itu agak menjauh kurang lebih 200 meter dari bibir pantai tapi nampaknya malah di pinggir pantai sudah dibangun suatu bangunan-bangunan nah maka dalam melakukan pembangunan harus dilampirkan apa guys A kajian resiko bencana B IMB CIPB D uji kelayakan bangunan E tempat evakuasi sementara jawabannya adalah A kajian resiko bencana jadi dalam membangun sesuatu harus dilihat guys kira-kira terjadi bencana ini akan seperti apa gitu harus ada guys sehingga nanti akan tentukan cara menanggulanginya oke kita masuk ke pembahasan kajian resiko bencana idealnya pada IMB jadi sebenarnya IMB di Indonesia ini harus dimasukkan kajian resiko bencana guys tapi ternyata sampai sekarang belum dimasukkan kajian resiko bencana dalam IMB sampai sekarang belum terrealisasikan malah IMB dihapus lagi nah idealnya dimasukkan ke situ sehingga mau tidak mau harusnya dalam setiap pembangunan ini dimasukkan kajian resiko bencana kalau IPB ini izin pendirian bangunan uji layakan bangunan tempat evakuasi sementara jawabannya adalah yang A oke guys kita lanjut ke soal yang nomor 23 apa perbedaan antara IMB dengan IPB A IMB adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sedangkan IPB adalah sertifikat layak fungsi bangunan B IMB adalah rencana teknis gedung yang telah disetujui oleh pemerintah sedangkan IPB adalah sertifikat layak fungsi bangunan C IMB adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sedangkan IPB adalah syarat bagi bangunan untuk dapat dimanfaatkan D IMB adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sedangkan IPB adalah sertifikat telah selesainya pembangunan gedung E IMB adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan RTRW sedangkan IPB adalah sertifikat layak fungsi dibangun. Jawabannya apa? Kita masuk ke dalam pembahasan. Kalau menurut saya jawabannya adalah yang A, GES. Pengertian IMB dan IPB yang betul. Jadi, disini kan disuruh cari perbedaannya. Maka kita bisa lihat dari pengertiannya. IMB izin mendirikan bangunan adalah suatu surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Jadi, GES dalam membangunan gedung itu harus sesuai dengan zonanya. Misalkan gedung perkantoran, maka harus di zona perkantoran. Permukiman, maka harus di zona permukiman, seperti itu GES. Itu yang namanya IMB. Kemudian, sedangkan IPB adalah izin menggunaan bangunan. yang biasanya diundang-undang lebih dikenal dengan bangunan gedung. Istilah yang dikenal dengan sertifikat laik fungsi. Sertifikat ini diberikan terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun, guys, dan telah menulis syarat kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat bagi sebuah bangunan untuk dapat dimanfaatkan. Jadi, kalau gedung mau dimanfaatkan, ini harus ada uji kelayakan, guys. Untuk dimanfaatkan. Oke, guys. Jawabannya adalah yang A. Oke, guys. Ada iklan, nih. Lanjut ke soal yang nomor 24. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan beberapa hal kecuali, kecuali, ya, guys. A. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRWD. B. Konsistensi antara RENJAPD dengan RENJAPD. C. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWN. D. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. E. Konsistensi antara RKPD dan RPJMD. Ini membahas terkait dengan dokumen perencanaan, guys, yang perlu disusun baik oleh pusat maupun daerah. Kalau daerah, tambah D. Biasanya, guys. Pembahasan. Yang ditanyakan tadi kan kecuali, ya, guys. Berarti jawabannya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRWD. Karena ini kan ditanyakan adalah pengendalian evaluasi pembangunan di daerah, guys. Di daerah itu tidak ada yang namanya RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, guys. RTRWD juga tidak ada. adanya RTRW, Kabupaten, Kota, Kepulauan, Provinsi, gitu, guys. Jadi, ini salah kata-katanya, ya, guys. Istilahnya salah. Jawabannya adalah yang A. Jadi, guys, dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan, perlu disusun sebuah dokumen perencanaan. Yaitu, yang pertama, di tingkat nasional, menyusun RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Nah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang itu perlu dijabarkan ke dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, diturunkan ke dalam RKP, Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah, rencana Kerja Pemerintah. RPJMN diturunkan ke dalam RKP, Rencana Pembangunan Pemerintah. Kalau RPJMN 5 tahun, RKP selama 1 tahun. Nah, daerah dan kementerian lembaga dalam membuat dokumen perencanaan harus mengacu dokumen RPJPN, kemudian RPJMN dan RKP. Ketika Kementerian Lembaga menyusun suatu dokumen perencanaan, jadi dokumen perencanaan apa yang disusun oleh Kementerian Lembaga yang pertama adalah Renstra, guys. Renstra ini rencana strategis yang perlu disusun oleh Kementerian Lembaga setiap 5 tahun sekali dengan mengacu dari RPJMN, guys. Kemudian setelah Kementerian Lembaga menyusun TENSRA, maka dia harus menyusun RENJAK kalau dalam daerah RKP, Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja ya, guys. RENJAK. Nah, ini merupakan turunan dari rencana strategis dan di tingkat nasional turunan dari RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Nah, itu kalau di tingkat pusat, guys. Di tingkat Kementerian Lembaga Nah, kalau di tingkat daerah, itu ada yang namanya RPJMD. Jadi, RPJMD ini untuk daerah disusun harus mengacu atau merupakan penjabaran dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selanjutnya, RPJMD diturunkan ke dalam Renja PD Rencana Pembangunan Daerah atau nama lainnya kalau di daerah RKT Rencana Kerja Tahunan, guys. Nah, dalam penyusunan Renstra dan RPJMD ini harus mengacu ke Rencana Tata Ruang Nasional. Jadi, antara dokumen satu dengan dokumen lainnya baik di pusat dan daerah ini saling berkaitan, guys. Sehingga tidak bertabrakan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga saling mendukung dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Hal kayak pemilu aja. Paham ya, guys, terkait dokumen perencanaan. Ini wajib diapalkan keluar, guys, strukturnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir, 25. Sebenarnya masih ada soal sih, guys, cuma karena kesibukan saya yang harus kerja tiap hari sehingga saya membuat soal sedikit aja, ya, guys. Yang penting ya membantu kalian untuk belajar mempersiapkan diri mengikuti CPNS SKB. Semoga kalian lulus, ya, guys. Pokoknya yang nonton video saya, saya doakan lulus karena pasti kalian orang-orang yang pinter terbukti kalian itu mencari berbagai sumber, ya, guys. Oke, lanjut ke soal yang nomor 25. Ini ada terkait dengan kota. Kota A memiliki jumlah penduduk 100 ribu, guys, dan kota B memiliki jumlah penduduk 20 ribu. Kota A dan B ini saling terhubung berdekatan, guys. Cuma beda penduduknya, jumlahnya. maka untuk pembangunan kantor pos sebaiknya di mana letaknya A 1 km dari kota A B 1 km dari kota B C di tengah-tengah antara kota A dan kota B D di dalam kota A E 5 km dari kota A Jadi, guys, ini kantor pos, ya, guys, ini bergerak dalam bidang jasa. nah, tentunya yang namanya usaha dalam bidang jasa agar dipakai jasanya harus mendekati wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Misalnya, kayak GNA, ya, itu kan jasa. Maka, harus mendekati jumlah penduduk yang banyak. Nah, kantor pos ini juga harus mendekatkan kepada wilayah yang jumlah penduduknya banyak, sehingga jasanya banyak terpakai. Nah, pembangunan yang tepat dalam kondisi seperti ini, maka harus dekat dengan kota A, yaitu 1 km dari kota A. Kita masuk ke pembahasan. Jadi, kenapa kita harus dekat dengan kota A yang banyak penduduknya? Tentunya untuk meminimalisir biaya operasional, guys. Pembahasan 1 km dari kota A itu jawabannya karena harus mendekati wilayah dengan jumlah penduduk banyak, guys. Oke, guys, terima kasih sudah mengikuti pembahasan terkait soal CPNS SKB yang akan keluar, Insya Allah. Kalian jangan terpatok dengan soal ini saja, guys, karena hampir tiap hari soalnya itu berubah-berubah, guys. Mungkin materinya masih sama, tapi pertanyaan yang ditanya itu berubah, Hanya mendekati mungkin dan ada yang sama. Sehingga kalian perlu memperluas belajar kalian. jangan hanya belajar dari FR aja. Perlu memperluas belajar pada sumber-sumber yang lain, terutama terkait dengan masalah-masalah perencanaan, guys. Kalian bisa cari soal-soal terkait masalah perencanaan, karena memang harusnya CPNS ini soalnya tingkat sederhana, tetapi nyatanya soal yang diujikan ini adalah tingkat dewa, guys. Ya, pokoknya seorang perencana yang sudah masuk, belum tentu bisa mengerjakan semuanya. Nah, saya juga heran masa CPNS baru masuk ini dikasih soal yang super, tingkat tinggi seperti ini. Mungkin gunanya ini untuk mendapatkan SDM yang mempunyai tingkat analisa tinggi, guys. jadi nanti akan bisa berguna untuk pengabdian kepada masyarakat dengan memecahkan masalah-masalah negara yang ada di masyarakat, guys. Oke, guys, terima kasih telah mengikuti pembahasan soal SKB perencana ini, dan mohon bantuannya, ya, guys, untuk like, subscribe, dan komen channel youtube saya. Apabila kalian terbantu, mohon bantuannya untuk subscribe, guys. Tapi, kalau kalian tidak terbantu, ya, cuekin aja, guys. Saya kan hanya mencoba membantu kalian agar mendapatkan nilai yang lebih baik dan lulus PNS, guys. Nggak cuma CPNS, PNS, guys. Karena, kalau misalnya masih CPNS, satu tahun kalian nggak sopan, kalian banyak perulah, egois, dan lain-lain, maka bisa aja diberhentikan dari CPNS dan tidak jadi PNS. Oke, guys, sekian pembahasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Maksudnya, ikuti terus channel youtube Aryan Ngapak. Oke, bye-bye. See you next time. Bye-bye. selamat menikmati 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 selamat menikmati